Berikut ini cara mengubah font ataupun huruf di HP Poco. Untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut. Untuk masuk ke menu-nya itu ada berbagai cara. Kalau kalian yang melihat di layar beranda ini, ada menu yang namanya tema. Jadi pilih tema ini. Nanti kalian lihat di bagian tema itu ada yang namanya huruf T di bawah. Itu merupakan menu font. Kalian harus terhubung ke jaringan internet supaya bisa meloading font di halaman ini. Kemudian cara lain, bisa buka yang namanya pengaturan sistem dari Poco-nya. Nanti pilih bagian tampilan. Di tampilan ini ada ya untuk mengubah ukuran teks dan huruf. Sama juga akan dialihkan ke aplikasi tema. Untuk mengganti font itu bisa pakai kategori. Bisa pakai pencarian di atas ini. Tergantung kalian misalnya font yang ini. Dan rata-rata font di Poco ini yaitu gratis. Pilih gratis ini. Kemudian pilih terapkan. Biasanya kalau di Poco itu pasti akan restart HP-nya pas kita memulai ulang. Jadi HP-nya mati sebentar, lalu hidup lagi secara otomatis. Nanti kalau kalian ingin mengembalikan itu pilih saya yang ada di surikan bawah ini, ikon ini. Pilih bagian huruf. Dan seperti ini, ini yang barusan di-download. Ini yang font default-nya atau standar. Ubah ke sini. Nanti dia akan restart otomatis. Otomatis sebentar, lalu hidup ulang. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.